Intro Assalamualaikum Hai semuanya Hari ini Waneng bikin video khusus Dalam rangka 50 ribu subscriber Channel Tukang Mamam Channel ini bisa sampai 50 ribu subscriber Berkat dukungan teman-teman semua Terima kasih banyak Terima kasih banyak ya Yang selalu mendukung dan menonton channel kita Mudah-mudahan channel kita bisa berkembang Bermanfaat dan selalu menghibur Oh iya Dalam waktu dekat ini Kita mau ngadain giveaway loh Oleh karena itu teman-teman Jangan lupa follow Instagramnya Tukang Mamam Karena nanti informasinya ada di sana Nah di video kali ini juga Kita bakalan menjawab beberapa pertanyaan Dari teman-teman Eh kita bakalan jawabnya panjang lebar sih Mungkin teman-teman pada boring Tapi ini harus dijelasin Dan disimak baik-baik sama teman-teman Biar teman-teman pada tau Oke yuk kita langsung aja ya Pertanyaan pertama Ayo kenapa Dari namanya juga udah ketahuan kan Sebetulnya konten kita itu awalnya kulineran atau makan-makan Kenapa sekarang kita merubah konsepnya Soalnya Waneng takut gendut Kolesterol Waneng nanti tinggi Serem Yakin cuma karena itu Gak deh Sebetulnya kita banyak pertimbangan yang lain juga Terutama anak Waneng suka baper Waneng kasian sama anak Waneng Soalnya konten kuliner itu kesana kemari Mau pagi, siang, malam Anak Waneng selalu Waneng bawa-bawa Soalnya gak ada yang megang Kasian juga kan Akhirnya kita memutuskan untuk merubah konsep lagi Menjadi konten DIY atau kreasi Tapi respon penonton sedikit Mungkin gak banyak orang yang suka dengan hal-hal kreatif kali ya Nah setelah itu baru deh kita memutuskan Untuk membuat konten parodi Tapi masih memuat hal-hal yang positif Nah yang ini nih Perlu banget Waneng jelaskan Simak baik-baik ya Kita sebagai konten kreator Punya tanggung jawab besar Buat yang nonton Kita gak mau Membuat konten yang berdampak negatif Bagi yang menontonnya Memang sih untuk sebagian orang yang menonton Mereka bilang Konten kita itu absurd Gak jelas Kadang gak masuk akal Kenapa Neng? Karena kita ingin membuat konten Yang bikin penonton berimajinasi Kenapa? Karena berimajinasi itu bisa bikin berpikir kreatif Kita gak mau bikin konten yang cuma lucu-lucuan Kayak yang ngomongnya keras Teriak-teriak Tingkah lakunya kasar Lebay Terus yang gini-gini Apaan itu? Lempeng-lempeng Kayak gitu Kita pasti bikin konten yang terkadang gak masuk akal Tujuannya untuk membangun imajinasi penonton Agar berpikir lebih kreatif Ya kita sadar sih Ada juga konten kita yang anfaedah Dan di dalamnya ada kata-kata yang kurang enak didengar Kita berharap penonton lebih bijak Untuk mengambil positifnya Dan yang negatifnya dijadikan contoh Untuk tidak diikuti Karena dalam setiap konten Mau parodi, drama, action atau yang lainnya Tentunya ada peran baik Dan peran buruk Itu untuk pembelajaran bagi yang nonton Channel ini untuk umum Kecuali balita Untuk adik-adik yang suka nonton Mohon didampingi sama orang tuanya Dan jangan diikuti yang jeleknya Oke? Kita mohon maaf nih Belum maksimal dalam membuat video Soalnya kita gak punya tim Ya kan wabang? Iya ya Kita cuma berdua aja guys Mohon maaf ya Mohon maaf ya Dari mulai nyari ide Nyiapin properti Kameramen Terus apa sih wabang? Talentnya Oh talentnya kita tentu Terus? Terus editing Terus bingung ya wabang Kalau kita ngedit sampai malam Kita udah harus mikir Ide untuk besok gitu Iya Sambil ngantuk-ngantuk Udah harus mikir Pokoknya kita sering banget begadang Aduh Iya yang nonton Cuma nonton 10 menit Atau 5 menit Gak tau prosesnya ya? Iya tinggal duduk doang Nah seperti itu Udah gitu yang paling gak enak Di dislike terus Kasihan deh Dislikenya kita banyak banget ya Emangnya gampang bikin konten Cobain aja Tiap hari harus berpikir Cari ide Dari mana Wah abang ngedumal ya Iya soalnya kita capek Ya mudah-mudahan Konten kita Banyak yang nonton Menghargai Soalnya kan kita bikin kontennya Untuk menghibur ya Wah abang Iya dong Iya Oke sekian dulu Q&A-nya Sekali lagi Terima kasih banyak Terima kasih banyak Kita udah sampai 50 ribu subscriber Semoga terus bertambah ya Dan channel kita Semakin berkembang Bermanfaat Juga menghibur Untuk semuanya Jangan lupa Follow Instagramnya Tukang Mamam Karena nanti akan ada Giveaway Oke terima kasih Assalamualaikum Sampai jumpa